Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui penambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai alat kelengkapan Dewan pada periode 2024-2029. Penambahan komisi bertujuan untuk memperkuat dan menyelaraskan dengan rencana penambahan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai alat kelengkapan Dewan. Dengan persetujuan ini maka jumlah komisi DPR periode 2024-2029 bertambah menjadi 13 komisi dari sebelumnya 11 komisi. Ketua DPR RI Buwan Maharani menyatakan penambahan komisi bertujuan untuk memperkuat dan menyelaraskan dengan rencana penambahan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menselaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya. Juga jumlah penambahan 1 badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Penambahan 2 komisi menjadi penting untuk memastikan sinergi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif dalam masa pemerintahan yang baru. Dari Jakarta, Adi Mulya, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan.